Halo Juri, Halo King Nasar, Halo Dede, Halo Bang Ben Perkenalkan nama saya Mansur JK, asal saya dari Kuningan Jawa Barat Usia saya 22 tahun dan profesi saya adalah sebagai penyanyi Kamu sering nyanyi-nyanyi gitu? Iya, saya sering nyanyi dari panggung ke panggung Kalau ada yang hajatan, kalau ada yang ada acara-acara gitu saya sering nyanyi Cuman sekarang karena lagi pandemi, akhirnya saya banyak di rumah sih sekarang Kesini dianterin orang tua apa? Kesini enggak, enggak dianterin sama orang tua, saya sendiri kesini Bang Ben Ayah sama ibu kerjanya apa? Kalau ayah itu kerjanya kayak ini, kayak apa Nganterin orang-orang gitu sama betulin-betulin apa namanya Barang-barang yang rusak, terus ya suka nganterin-nganterin kayak galon kayak gitulah Bang Ben Kalau ibu? Kalau ibu kerjanya ibu rumah tangga, di rumah aja Bang Ben Bapak katanya sakit mata ya? Iya, Bapak saya sakit mata, kemarin pas lagi benerin atap rumah kelilipan ini apa namanya Puing-puingnya kali, jadi matanya kelilipan Kenapa? Gara-gara itu? Ya itu tadi, King, kelilipan ini apa? Puing-puing Ubin kayaknya mah Kalau bahasa Sundanya mah kelilipan lembet tuh kali Terus kondisi Bapak gimana sekarang? Ya sekarang Bapak sih udah agak mulai baikan gitu ya matanya Karena kemarin saya atasin air wudu gitu Jadi biar hilang lah itu lambetnya gitu Udah agak mendingan sih sekarang Terus motivasi kamu ikut LIDA ini apa? Nah itu DLD, jadi motivasi saya ikut LIDA ini Satu, buat bantu orang tua khususnya ayah dan ibu gitu Biar gak kerja lagi, biar gak benerin-benerin atap rumah lagi gitu Biar matanya gak kelilipan lagi lambetuk gitu Jadi biar saya punya uang dan udahlah mereka gak usah kerja Biar saya aja yang kerja gitu Motivasi saya itu sih di samping Saya ingin membuktikan ke orang-orang bahwa Saya itu layak jadi penyanyi profesional Aku panggilnya kakak, abang, aa, mas Panggil ini aja, panggil terserah diri aja Panggil aa boleh Oke, aa mau nyanyi lagu apa? Ya sih, disini saya akan membawakan lagunya dari idola saya gitu ya Lagunya memang mellow karena kemarin saya harus mengambil jalan terbaik Untuk hidup saya kedepannya Maka saya akan menyanyikan lagu jalan terbaik dari Charlie Panhoten Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan saya dan saya dapat golder ticket kerijui semuanya Oh boleh Oh boleh Bila kita memaksakan semua Semua takkan pernah bisa menjadikan indah dan ku malam ini ku putuskan sayang Tak bisa ku redam Harus ku ungkapkan semua yang telah terpendam Aku tak bisa meneruskan cinta ini Maafkan aku yang telah memilih Maafkan aku yang telah memilih Ini jalan yang terbaik Kutlah sudah Lelah untuk bisa meneruskan cinta yang tak sejalan Mungkin bila kita memaksakan semua Tak bisa ku redam Tak bisa ku redam Mengungkapkan semua yang telah terpendam Aku tak bisa meneruskan cinta ini Aku tak bisa meneruskan cinta ini Maafkan aku yang telah memilih Ini jalan yang terbaik Ini jalan yang terbaik Ini jalan yang terbaik Terima kasih Terima kasih